Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ketika Yesus turun dari bukit, sangat banyak orang yang mengikutinya. Ada seorang yang sakit kusta datang kepadanya. Orang itu berlutut di hadapannya dan berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau mempunyai kuasa menyembuhkan Aku. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu, lalu mengatakan, Aku mau, sembuhlah. Kusta itu segera hilang dari dia dan dia menjadi sembuh. Yesus berkata kepada orang itu, Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun juga, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Berilah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Itulah cara untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa Engkau telah sembuh. Yesus menyembuhkan hamba perwira. Yesus pergi ke Kapernaum. Ketika ia memasuki kota itu, datanglah seorang perwira Romawi kepadanya minta tolong. Ia berkata, Tuhan, seorang hambaku sedang sakit parah di rumah. Ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan sangat menderita. Ia berkata kepada perwira itu, Aku akan datang menyembuhkannya. Perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Yang perlu Tuhan lakukan hanyalah memberi perintah supaya hambaku sembuh. Maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri adalah bawahan, dan ada pula prajurit di bawah perintahku. Jika aku katakan kepada seorang prajurit, Berangkat, Maka ia berangkat. Jika aku katakan kepada prajurit lain, Datang, Maka ia datang. Jika aku katakan kepada hambaku, Lakukan ini, Maka ia melakukannya. Ketika Yesus mendengar itu, Ia heran. Dia berkata kepada mereka yang mengikut dia, Yakinlah, Aku belum pernah menemukan iman yang sedemikian di Israel. Banyak orang yang akan datang dari timur dan dari barat. Mereka akan duduk dan makan bersama Abraham, Ishak, Dan Yaakub di kerajaan Allah. Sedangkan rakyat kerajaan itu akan dibuang keluar ke tempat yang gelap. Dan di sana mereka akan menangis serta sangat menderita. Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah, Jadilah semua sesuai dengan yang engkau percayai. Dan pada saat itu juga, Hamba perwira itu sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus pergi ke rumah Petrus. Ketika ia tiba di sana, Dilihatnya ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam tinggi, Terbaring di tempat tidurnya. Ia menyentuh tangannya dan sembuhlah ibu itu. Lalu dia berdiri dan melayaninya. Pada sore harinya, Orang membawa banyak orang yang kerasukan roh-roh jahat kepadanya. Ia memerintahkan supaya roh-roh jahat meninggalkan mereka itu. Ia juga menyembuhkan semua orang sakit. Ia melakukan hal itu, Supaya terjadi yang telah dikatakan oleh Yesaya. Ia mengambil semua kelemahan kita, Dan membawa semua penyakit kita. Mengikut Yesus Yesus melihat orang banyak yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang danau. Kemudian seorang guru agama datang kepadanya dan berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat beristirahat. Orang yang lain, yaitu seorang dari pengikutnya, Berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku, Lalu aku akan mengikut engkau. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, dan biarlah orang mati mengubur orangnya yang mati. Yesus menghentikan badai Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Setelah perahu meninggalkan pantai, Datanglah badai besar di danau itu. Ombaknya menutupi perahu mereka. Pada saat itu, ia sedang tidur. Murid-murid itu datang kepadanya dan membangunkannya. Mereka mengatakan, Tuhan, tolonglah, kita akan tenggelam. Jawabnya, Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Ia berdiri dan memerintahkan angin ribut dan ombak berhenti. Maka angin ribut berhenti dan danau menjadi tenang. Mereka heran dan berkata, Orang yang seperti apa ini? Bahkan angin ribut dan danau pun taat padanya. Yesus mengusir roh jahat. Yesus tiba di seberang danau, Yaitu daerah orang Gadara. Datanglah dua orang yang kerasukan roh-roh jahat menemui dia. Kedua orang itu tinggal di daerah pekuburan. Mereka sangat berbahaya, Sehingga orang lain tidak berani melewati jalan di daerah pekuburan itu. Kedua orang itu datang kepadanya dan berseru. Apakah yang engkau kehendaki dari kami anak Allah? Apakah engkau datang menghukum kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari situ ada tempat pemeliharaan babi. Roh-roh jahat itu memohon kepadanya, Jika engkau memerintahkan kami keluar dari kedua orang itu, Izinkanlah kami masuk ke dalam kawanan babi itu. Katanya kepada mereka, Pergilah. Maka roh-roh jahat itu meninggalkan kedua orang itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu semua babi itu lari menuruni bukit dan masuk ke danau. Semua babi itu tenggelam dalam air lalu mati. Para penjaga babi itu lari ketakutan. Mereka pergi ke kota dan menceritakan yang telah terjadi atas semua babi dan kedua orang yang kerasukan roh-roh jahat itu. Seluruh penduduk kota keluar menjumpai dia dan ketika mereka menemuinya, mereka memohon supaya ditinggalkannya daerah itu. Terima kasih telah menonton!